Intro Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Paslon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018 telah usai dilaksanakan. Selanjutnya, para simpatisan memberi semangat kepada masing-masing paslon. Intro Kebutuhan dasar masyarakat masih tetap, skala prioritas kesehatan pendidikan tetap, termasuk juga infrastruktur. Karena infrastruktur itu akan mendukung perkembangan semua aspek. Jadi dengan infrastruktur, maka kemudian sarana untuk komunikasi, sarana untuk kegiatan masyarakat ini semuanya serba cepat. Jadi infrastruktur akan mempercepat aktivitas masyarakat seluruh Kabupaten Tulungagung. Ketika nanti ketok palu dari KPU saya berdua ini sudah boleh kampanye, tentunya tune in perneleng kita tambah untuk segera menyapa rakyat, untuk mendekati rakyat. Karena mohon maaf selama ini memang kita terkendala dengan kedinasan, sehingga kadang-kadang masyarakat yang mengharapkan kita datang, kadang-kadang kita tidak setiap waktu untuk datang. Tapi tentunya saya begitu start dimulai kampanye, saya mulai pagi akan membawa baju ganti, mungkin sampai sore baru malam hari pulang. Bagi Ketua KPU Tulungagung, tahap pengundian nomor urut paslon Pilkada 2018 di Tulungagung telah berjalan dengan baik. Pihak KPU sendiri berharap pelaksanaan Pilkada nanti bisa berjalan aman, damai, jujur, dan adil. 100 sekian persen atau berapa yang dikendalikan rakyat. Intinya kita ingin memuaskan rakyat, tapi kita sadar bahwa kita manusia bangsa. Masih banyak kekurangan, itu harus bagus. Dan kita terbuka untuk dikritik, dievaluasi, dimotivasi. Karena intinya kita hidup bangsa-bangsa bernegara kan ingin suasana yang damai, tenterum, itu aja tuh. Pak, kalau tim kamarnya sendiri menyasar pemilih yang seperti apa-apa? Semuanya. Semuanya. Karena satu suara itu berarti. Baik mereka yang kaya, miskin, pejabat, atau petani, itu tidak gajolah, karena satu suara berarti bagi kamu. Saya pikir nanti kita sesuaikan dan komunikasi mereka. Kita berbagi sesuai dengan topoksi dan kemampuan. Jadi, mereka yang mendekati kelompok nasionalis, kelompok abangan, kelompok legius, kelompok milenial, kelompok hobi, kata hobi, pemula, kan macam-macam. Hobi kan tidak tergantung pada sisi pemula. Karena pini sepuh kan punya obi mele'an, mojok wantan, kejawen, dan turun kakul identik dengan itu. Intinya kami ingin menjangkuh seluruh elemen, segmen masyarakat sampai ke lini terkecil. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Intan Olia pamit, sampai jumpa dan salam CTV! Terima kasih telah menonton!